TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADYAH Sebuah perguruan seni bela diri Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Juli 1963 di kauman Yogyakarta. Setelah berdiri di Yogyakarta, TAPAK SUCI pun menyebar luas ke seluruh Indonesia hingga akhirnya sampai ke tanah Raja-Raja. Ya, Maluku, tepatnya Kota Ambon. TAPAK SUCI tumbuh di Kota Ambon pada tahun 90-an. Lalu pada tahun 2018, disahkan secara resmi sebagai TAPAK SUCI PIMDA 034 Kota Ambon yang berdiri di bawah pimpinan pusat TAPAK SUCI PUTRA MUHAMMADYAH. TAPAK SUCI mengajarkan seni bela diri yang berlandaskan pada kekuatan, keterampilan, keindahan, dan kecepatan dalam setiap jurus-jurusnya. Para pesilat TAPAK SUCI tidak hanya diajarkan mengenai bela diri, tetapi juga kebersamaan, kekeluargaan, dan bagaimana bertanggung jawab. Menjadi seorang pesilat bukanlah hal yang mudah. Bukan untuk mencari sensasi, melainkan membentuk karakter diri. Seorang pesilat memiliki amanah yang besar untuk menjaga nama baik perguruan, sempat di mana karakter itu dibentuk, dibina, dan dididik. Menjadi seorang pesilat bukan untuk menjadi jagoan. Karena jagoan sesungguhnya bukan dia yang mampu mengalahkan seribu musuh, tetapi dia yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Menjadi seorang pesilat bukan untuk menjadi kuat, karena kekuatan sesungguhnya bukan ada pada tendangan, pukulan, ataupun bantingan. Tetapi kekuatan itu ada pada iman dan akhlak. Sebagaimana yang terdapat pada moto TAPAK SUCI, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Sebagai bagian dari olahraga prestasi, TAPAK SUCI PIMDO 034 telah mencetak banyak pesilat yang menjadi juara di tingkat kabupaten-kota, provinsi, dan nasional. Perguruan ini menegaskan seluruh pengikutnya agar tetap rendah hati, selalu menjaga perdamaian dan kasih sayang, serta menjauhi perselisian dan permusuhan. Perguruan ini mengharuskan seluruh anggotanya agar selalu mengabdikan diri untuk perjuangan agama dan bangsa. Dengan berlatih TAPAK SUCI, dapat menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Dengan berlatih TAPAK SUCI, dapat menjauhkan generasi muda dari pergawalan bebas yang bisa menghancurkan masa depan generasi muda itu sendiri. Di sini, fisik kita dibentuk. Di sini, karakter kita dibentuk. Di sini, iman kita dibentuk. Dan di sini, ahlak kita dididik. Dengan iman dan ahlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan ahlak, saya menjadi lemah. TAPAK SUCI, JAYA! TAPAK SUCI, JAYA! TAPAK SUCI, JAYA! 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 JAYA!